Pemirsa, kita masih dalam diskusi RAPBD DKI 2018, serangan pertama untuk Anies dan Sandi. Sekarang Pak Raya Rangkuti. Ini menurut saya juga semacam masukan kepada Bung Sandi agar ke depan lebih banyak menurut saya sih semestinya Pemda yang proaktif. Tadi seperti sebut oleh Bung Azastikor ya, sebaiknya Pemda justru yang lebih proaktif. Itulah yang bisa membedakan, yang diharapkan, dan juga sekaligus memperlihatkan ada wajah baru dalam hal konteks transparansi di dalam konteks pengelolaan APBD DKI Jakarta. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya mencermati betul cara berkomunikasi Pemda, dalam hal ini Bung Sandi dengan Bung Anies, dalam hal menanggapi polemik soal APBD ini. Jadi karena itu saya tidak masuk soal APBD, saya lihat cara berkomunikasi ini. Pertama, polemik ini tidak muncul dari mereka berdua, dari Bung Anies sama Bung Sandi agar, tapi muncul dari inisiatif publik. Yang direspon sebetulnya pertama kali oleh Bung Anies dan Bung Sandi agar, dengan cara yang agak negatif. Apa yang saya maksud negatif itu? Pertama adalah, boleh disebut merefer berbagai kasus itu ke masa lalu. Itu zamannya Ahok pertama, diusulkan oleh Jarot, ketiga kuncinya tidak bisa dibuka, macam-macam itu. Dan seterusnya itu. Yang waktu demi waktu, makin kelihatan argumentasi itu sebetulnya tidak menemui padanan katanya. Bahkan tadi misalnya Bung Syarif mengatakan, mana ini kuncinya? Padahal sudah dibahas di DPRD, masih nanya kunci. Kira-kira gitu. Dan sebagainya gitu. Nah itu pertama. Tetapi begitu, apa namanya ya, reaksi publik makin membesar, makin luar biasa, dan seterus-terusnya itu. Akhirnya kemudian Bung Sandiaga dengan Bung Anies, balik lagi. Dengan berkali-kali sekarang mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada publik. Dan juga kepada DPRD. Kira-kira gitu tuh. Yang membuat cepat proses pembahasan ini dan sebagainya gitu. Padahal, kalau sebetulnya kata terima kasih itu diucapkan dari awal, dan seterus-terusnya. Apa yang disebut sebagai serangan ini sebetulnya gak relevan. Kira-kira gitu tuh. Tapi karena ada posisi Bung Anies dan juga Bung Sandiaga kelihatan defensif ya, menolak ini dan seterusnya gitu. Maka publik juga makin kencang. Ini loh masalah. Ada penyumbang yang gak jelas. Ada institusi yang mau disumbang gak jelas alamatnya. Blah-blah-blah. Yang uniknya, sebetulnya gak muncul ini dari pihak Pemda gitu. Baru sekarang nih, ucapan terima kasih berbusa-busa ya. Keluar dari Anies, keluar dari Bung Sandiaga. Saya mau katakan ini Bung Sandiaga, karena orang pertama kali yang menyebut nama Anies sebagai calon gubernur itu salah satunya saya. Jadi saya punya saham dalam konteks itu gitu. Nah, dan saya tidak tahu apakah yang lain punya saham soal itu. Saya pertama kali, nah itu. Dan beberapa kawan yang lain tentu saja. Nah, yang kedua adalah, saya merasa dalam beberapa bulan terakhir inilah ya, saya mencermati betul cara berkomunikasi Bung Sandi dan juga Bung Anies, yang selalu menyebut nama Ahok sebagai seolah-olah negatif. Setiap Pemda DKI dikritik, merefernya kepada Ahok itu, sudah sangat berlebihan. Sekali-kali peristiwa, mungkin kita bisa memahaminya. Kalau itu misalnya masalahnya ada di masa lalu dan mau dirubah, kira-kira gitu. Tapi ini apa masalahnya? Dari kita lihat saja dari perdebatan soal APBD ini, hal yang negatif mesti refernya ke Ahok. Jamannya Ahok, kuncinya tidak dibuka, tidak dibuka gitu. Dan seterus-terusnya gitu. Lah, kalau kembali ke zaman, tidak bisa dibuka, kok kenapa bisa ditambah 5 triliun? Asumsi sederhana saja. Jadi istilah saya saat itu, kalau nambahin duit, kuncinya bisa dibuka. Kalau ngurangi duit, kuncinya tidak bisa dibuka. Nah, dan menurut saya Bung Anis, Bung Sandiaga, itu tidak elegan. Karena Anda mengkritik orang yang sama sekali tidak punya kesempatan membela diri. Karena sekarang ini dalam penjara. Sehingga tidak berimbang informasinya. Yang kita dapatkan kemudian dari orang-orang yang sama sekali sebetulnya tidak bisa disebut mewakili pikiran dari yang bersangkutan. Nah, saya mau mengatakan, naf, Anda harus muncul dong sebagai Anda. Terima tantangan ini juga sebagai Anda. Jangan-jangan sedikit ke masa lalu, jangan-jangan sedikit ke masa lalu. Itu berlebihan. Nah, yang seterusnya, soal perdebatan APBD. Semua yang dibuka ini, lagi-lagi saya mengetahkan catatan, tidak ada muncul dari Pemda DKI. Publik yang meributkan. Bahkan awalnya, saya catat di sini, Bung Anis masih membela soal kolam. Bahwa kolam itu penting. Budgetnya Rp650 juta, dan seterusnya itu. Dan kita lihat, relatif poin-poin yang diperdebatkan publik itu, bukan inisiatif untuk membatalkan datang dari Pemda. Tapi ya, kolam datang sendiri dari DPRD. Soal budget di luar kungker ya. Yang kungker ini yang tidak ketemu. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa Bung Sandiaga dan juga Bung Anis tidak ketat soal kungker ini. Di tengah resistensi publik yang luar biasa. Jangan-jangan mungkin itu adalah titik temu antara DPRD dengan Pemda yang sekarang. Sehingga terlihat tadi ketika kita tanyakan mengapa kungker ini. Yang jawab malah Bung Barus. Kira-kira begitu lah ininya. Bukan Bung Sandiaga, hanya keluar Bung Anis gitu. Nah, soal transportasi. Tadi disebutkan oleh Bung Asas. Nah, ini juga tidak muncul. Jadi, yang saya lihat sekarang Pemda ini kelihatan adalah, ya okekan saja. Okekan. Sampai ada kritik publik. Gitu lah kira-kira. Ini, aptinya Pemda DKI ini sekarang terselamatkan karena ruang perdebatan itu sangat singkat. Jangan-jangan sebetulnya kalau ini diperpanjang sampai Desember. Boleh jadi makin banyak yang ditemukan yang elemen-elemen yang tahan teknis. Nah, misalnya soal perhubungan ini. Jawaban Bung Anis saja kita dengar tadi. Blah, blah, blah. Termasuk TGUPP tadi ya. Jawabannya, boleh, boleh, nggak boleh. Ya memang boleh. Anda buat 200 juga boleh. Nggak ada masalah. Siapa yang larang? Di undang-undang nggak ada melarangan itu. Sama nggak boleh lebih dari 200. Justru pertanyaannya kenapa 7-4, bukan 300. Dan seterusnya gitu. Tapi kalau pola berpikirnya adalah soal penghematan, seperti yang disebutkan oleh Bung Sandiaga berkali-kali, ya ini banyak. Kebanyakan. Kira-kira gitu. Kalau cara berpikirnya. Kalau berpikirnya cara menghemat, 2 miliar, 3 miliar dari uang yang dialokasikan ke TGUPP itu sangat bermanfaat bagi rakyat miskin. Kalau cara berpikirnya begitu, gitu. Tapi kalau cara berpikirnya boleh, nggak boleh, ya bukan 7-4, 300 orang aja boleh. Nggak ada larangan. Paling teriak-teriak rakyat lagi, kan. Dan seterusnya. Cuma kalau perspektifnya adalah penghematan, seperti yang disebutkan oleh Bung Sandiaga, perspektifnya keberpihakan, ya jelas ini nggak bisa diterima. Termasuk tadi soal, apa namanya, transportasi. Demi kelancaran ini, kelancaran, jangankan seribu cc. Kalau ada mungkin lima ribu cc, ya kita beli juga. Cuma, kita mau uji nih, argumentasi soal penghematan, argumentasi soal keberpihakan, itu cara ngujinya, gitu menurut saya. Kalau cuma dasarnya boleh-boleh, ya pasannya pun bisa dilakukan. Cuma ini nggak konek, dengan istilah-istilah yang berulang kali justru diproduksi oleh, atau diproduksi oleh, baik Bung Anies maupun Bung Sandiaga. Soal penghematan, ini maksud, lihat, kita uji kembali pernyataan Bung Sandiaga. Sayang orang yang jelimet. Kira-kira gitu ya. Soal detil betul. Tapi nggak kita tahu, yang mana dari sekian banyak perdebatan itu yang mau di-drop oleh Pemda DKI Jakarta. Hasil yang jelimet tuh, yang dua minggu itu Bung Sandiaga. Yang mana? Dari poin-poin itu, yang di-drop sendiri oleh Pemda DKI Jakarta, karena yang kita lihat sekarang, yang di-drop itu semua yang menjadi konsen publik, yang justru munculnya dari DPRD. Kalau sekiranya misalnya soal ini yang terbaru nih, soal apa namanya? Transportasi. Motor. Kalau mungkin nggak diperdebatkan orang, mungkin lewat. Kalau soal... Nggak, motor jalan. Kalau dari Presiden harus diamankan atlet-atlet set game. Ya, persahabannya Anda menafsirkannya seperti apa? Kalau Presiden mengatakan, harus diselamatkan? Iya dong. Masa Presiden mengatakan, ya kanda Anda santai-santai saja lah. Ya jelas dong Anda diselamatkan. Cuma kan Bung Sandi mengatakan selamatkan itu, artinya beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Oke. Itu maksud saya. Oh, sudah selesai di saya? Loh. Mesti ada. Ya kalau sudah oke ya nggak apa-apa. Agung Setiafso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni atas kesempatannya. Jadi saya melihat bahwa perdebatan ataupun polemik tentang APBD ini, salah satunya adalah karena memang kemarin kita di 2016-2017, itu sedang melakukan hajatan politik yang sangat besar. Dan itu menyebabkan pembahasan atau proses pembahasan APBD ini, sedikit banyak mengalami kegangguan gitu ya. Baik itu dari bagaimana kemudian proses musrembang dari bawah, kemudian memasukkan anggaran-anggaran, ya sampai kemudian dibahas di DPRD, ini merupakan salah satu rangkaian daripada apa yang terjadi di 2016-2017 itu Pak Karni. Nah, namun demikian, hendaknya kita juga sudah mulai, kemudian meninggalkan, itu kan masalah-masalah yang memang sudah kita lewatin. Istilahnya zaman old lah itulah. Nah, sekarang kita berpikir ke depan, bagaimana kemudian anggaran ini bisa kita kawal, secara profesional kita lihat, secara rasional kita lihat, kita berikan masukan, kemudian kita perbaiki, dan kita eksekusi. Kita kawal eksekusinya. Jadi saya pikir ini yang menjadi satu concern kita ke depan, bukan lagi kemudian mempermasalahkan, siapa yang salah, kemudian kita mencari-cari kesalahan orang lain, tidak seperti itu. Nah, terkait program-program yang tadi juga mungkin ada, apa namanya, yang masalah TGUPP, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kolam, masalah pun ke segala macam, ya ini harus kita perbaiki sama-sama gitu. Karena ini memang adalah akibat daripada, yang seperti tadi, proses di dalam hajatan politik kita. Nah, saya ingin masuk ke dalam TGUPP ini, Pak Karni. Jadi TGUPP ini memang menjadi isu yang sangat hangat, sebenarnya ada tiga isu di dalam, tiga bagian di dalam TGUPP itu, yang harus kemudian dijelaskan. Yang pertama adalah masalah jumlah orangnya. Ya, kan kalau kita baca di media ini, jumlah orang ini membengkak. Ya, membengkak itu seberapa sih sebenarnya membengkak tuh? Kalau kita perhatikan, kita lebih detail lagi, jumlah orang itu tidak terlalu membengkak. Bertambah, iya, tapi kalau bomba astis membengkak, itu sebenarnya tidak juga gitu. Kita lihat bahwa TGUPP dulu, itu sekitar 15 orang. Ditambah kemudian yang TWUPP. TWUPP yang tadi sudah disebutkan, ditambah lagi sebenarnya sekarang ini, yang dulu staf gubernur lama, ya gubernur lama waktu itu kan ada stafnya, staf ahli segala macam, itu masuk ke dalam TGUPP. Ya, ada sekitar 10 sampai 20 orang, kalau nggak salahnya waktu itu. Nah, ini dimasukkan semua. Jadi peningkatannya dari jumlah orang, gitu ya, personnya, itu tidak terlalu membengkak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggarannya. Anggaran per orang, kalau kita lihat juga tidak terlalu signifikan meningkatnya. Meningkat jumlah anggaran untuk TGUPP itu karena jumlah orangnya meningkat, gitu Pak Garmi. Tapi untuk per orangnya, anggaran per orang tidak mengalami peningkatan yang signifikasi. Bahkan 25 sampai 27 juta, ya, per orang. Ya, per bulan. Dan yang ketiga, di TGUPP ini juga dipertanyakan, siapa nih sebenarnya orang-orang yang masuk, ya, duduk di dalam TGUPP, gitu. Kalau Pak Soni kan di media bilang, jangan orang-orangnya tim ses, ya. Jadi jangan jadi tempat penampungan tim ses. Nah, Pak Garmi, saya juga orang tim ses dulunya. Jadi saya sedikit protes kepada Pak Soni, nih. Bahwa tidak semua orang tim ses, yang duduk di tim ses kemarin, itu adalah bukan profesional, gitu. Banyak sekali orang profesional di tim ses. Oleh karena itu, kita tidak mengkotak-kotakan apakah ini tim ses atau tidak. Ya, sejauh dia profesional, ya, sejauh dia layak untuk masuk ke dalam TGUPP, ya, silahkan, gitu. Dan yang kedua juga, bukan hanya sekedar profesional, bukan hanya sekedar pakar saja yang masuk ke dalam TGUPP, menurut saya. Jadi setidaknya ada tiga kriteria. Yang pertama, bagaimana integritas daripada orang tersebut. Yang kedua adalah kapasitas atau profesionalitas dari orang tersebut. Dan juga loyalitas, gitu. Jadi integritas. Integritas ini bagaimana, apakah orang ini bersih dari korupsi, misalnya. Apakah orang ini lurus? Apakah orang ini memang mementingkan kepentingan publik? Ya, kepentingan orang banyak. Yang kedua, baru kemudian profesional. Ya, orang-orang pakar. Tapi itu juga tidak cukup, gitu. Harus ada syarat yang ketiga, yaitu loyalitas. Loyalitas inilah yang kemudian harus digarisbawahi. Karena tidak semua pakar memahami visi dan misi Anisandi. Tidak semua orang profesional itu kemudian bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Anisandi. Banyak orang pakar, gitu. Tapi tidak semuanya kemudian bisa melakukan apa yang diinginkan. Orang-orang profesional, kalau kita kumpulkan semuanya, itu bukan berarti tidak ada masalah, gitu. Ya, pasti akan ada kemudian masalah di dalamnya. Karena ada perbedaan pendapat, kan. Nah, kalau kemudian gubernur, ya, pada saat itu kemudian mengatakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, memberikan tugas kepada orang tersebut, maka dia harus kemudian melaksanakan. Meskipun itu, apa namanya, secara profesional, dia memiliki perbedaan. Ya, dan itu wajar kalau menurut saya. Begitu pakar nih. Dan tambahan lagi, tadi kalau misalnya dikatakan bahwa banyak orang, banyak pemikiran, makin bingung, makin lamban, gini. Nah, ini kan masalah manajerial saja. Banyak orang, kalau kemudian dimanajer dengan baik, akan bisa lebih efektif. Sedikit orang, kalau tidak dimanajer dengan baik, ya, mohon maaf aja, mungkin di tahun kemarin, ada TGUPP, tapi tidak ada kemudian hasilnya, gitu. Padahal cuman sedikit, tapi tidak efektif juga, gitu. Baik, makasih. Kita reaksi, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.